Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sebuah regulator PCP bekerja Kita ikutin dengan tutorial channel Om Vito Kita lihat disini ada kondisi dalam regulator Kemudian ada regulator paintball Dan di sebelah kanan model inline Kalau kita lihat dari sini sama saja Yang membedakan paintball sama inline Dengan kontrol awas ke dalamnya Kita lihat disini Dalam ilustrasi sebuah tabung PCP Ini sebuah tabung PCP Kemudian ada cover depan Dan ada cover belakang Ada manometer juga Yang sudah dilengkapin Dan disini adalah manometer input Ini manometer motor output Kemudian jika sebuah tabung dipasang ke sebuah regulator Ini ada screw adjustment Kemudian spring dish dan regulatornya itu Dan sepul tentunya Dengan adanya lubang yang ada di dalam sini Dan yang tidak malah penting adalah Love chambernya ini Love chamber Ini cara kerja sebuah regulator Andaikan disini ada 2500 CSI Berapa yang harus kita tentukan disini Tergantung settingan ini Screw adjustment Untuk maju settingan akan lebih kecil Untuk mundur settingan akan lebih besar Karena besar itu Sepul nanti akan melawan spring ini Spring disini akan dilawan Dengan adanya tekanan disini Karena perbedaan luas penampang Ini luas penampangnya Sepul belakang Dan ini adalah luas penampang Untuk sepul depan Yaitu Ketika Ini ada input pressure 2500 bar Dan Output pressure disini Yang berwarna hijau Ketika ini Kosong Ini ada udara masuk Udara masuk Lihat lubang kecil ini Masuk melalui ini Kemudian akan memenuhi Ruangan hijau ini Setelah ini penuh Si sepul akan maju Setelah sepul maju Udara yang masuk disini Itu akan tertutup oleh ini Screw adjustment Yang disini ada material Yang menutup lubang kecil Sehingga disini tekanannya Sesuai yang di setting Misalkan 1800 PSI Ini sekarang Berarti siap tembak Jadi tekanan di outputnya 1800 Inputnya 2500 Sekarang bagaimana Kalau kita tembak Begitu ditembak Ini akan mundur Mundur Karena perbedaan tekanan tadi Dikalikan luas Nah setelah mundur Ini akan terisi kembali Terisi kembali Terisi kembali Sampai ini penuh Disini yang hijau Kira-kira penuh Kira-kira penuh Dia akan maju Nutup Ini gak kalir lagi Tekanan 1800 Begitu ditembakkan lagi Ini Spring Apa Fall of chamber ditembak Ada hammer Ini langsung mundur Dan tekanan disini Langsung turun drastis Turun drastis Kemudian disini Akan ingin Masuk lagi Kemudian disini Akan masuk lagi Terus seterusnya Sampai ini 1800 Penuh lagi Nutup lagi Nah inilah Input 2500 Output 1000 Begitu ditembak Ini akan Terbuang seketika Sesuai dengan Keinginan kita Setting Untuk tekanan ini Tergantung Adjusting screw ini Maju Mundur Mundur Kualitas spring Juga akan Mempengaruhi Kesamaan Dalam menyetel Tekanan Sekali lagi Dikosong Ini akan Isi penuh Setelah penuh Dia akan Memutut Dikamak Menekan lagi Itulah Kira-kira Cara kerja Dari Sebuah Regulator Inland Nah bagaimana Kalau Di dalamnya Disini Ada terjebak Udaranya Kalau ada Terjebak Udara Akibat Pergerakan Tadi Maju Mundur Disini Pasti ada Kebocoran Atau yang Disini Mundur Masuk Ke dalam Sini Maka Ini Dibebaskan Ini Di Bebaskan Udaranya Keluar Sehingga Tidak terjadi Yang namanya Ngejem Kalau Ini Tidak ada Pembebasan Ini Lama-lama Penuh Tekanannya Sama Dengan Yang ada Disini Merah Atau Yang Ijo Maka Ini Regulator Tidak Akan Berfungsi Lagi Itulah Kira-kira Cara Bekerja Dari Sebuah Regulator Mudah-mudahan Menjadi Inspirasi Bagi Teman-teman Terutama Yang Hobi Senapan Angin Terima Kasih Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menang Lagi Menang Lagi Akan Lagi Keluar Udara Bebas Oke Terima 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 Terima